musik 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 VWGOLF MK6 ya VWGOLF MK6 terkenal dengan transmisi yang sudah DSG dimana suaranya ya bisa menghasilkan suara saat mengetikinya adalah berapa ya ini juga jadi proyek kita bisa gak sih kita bikin si VWGOLF MK6 dengan kita bikin suri kenopotnya menghasilkan suara berapa musik 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 ya yang lain masih pada di bawah di bandar ruwet di depan ini masih pagi sebenernya cuman gak tau baru lagi pada pusing jadi gue tegaknya sendiri dulu and we are dear oke jadi hari ini kita mau update projekasi regolf sebenernya buahnya kita udah jadi cuman mati dulu, tahan dulu jadi ini kita mau bahas yang masalah eksosnya jadi di video kemarin yang dedika itu kita sempat ke kalian kenal potnya itu kayak gimana kondisinya gimana, udah dikomentarnya juga sama Alvin Chandra dan juga Michael Dickey mereka gimana, kalian boleh tonton lagi video-video sepertinya jadi ya kita mau ganti kenal potnya sekarang suara gimana, penasaran boleh datun terus oke sebelumnya juga gue mau minta kalian dan untuk bantu klik tombol subscribe-nya dan tombol like-nya juga nyalakan loncengnya juga agar kita-kita lebih semangat bikin videonya oke dan kita mau ngeliatin kalian lagi untuk follow 5 instagram kita 5 yang pertama yang pertama ada earth industry itu dimana kita cari ke kalian mau nge-reculture kita baju segala macem ada disitu ada art atau konsep yaitu mengenai mobil-mobil modifikasi kita ada disana semua jadi kalian kalau yang mau mencari inspirasi untuk modifikasi kalian bisa disitu ada earth guarantee store itu tempat kalian untuk belanja jadi kalian mau beli pelak mau beli body kit apa kita bisa disitu DM-dm aja dan juga ada art premium nah itu untuk detail detail mobil kita seperti coating, toles, terus apa ya ada yang bukan kelas barat gitu kita ada disitu jadi di teling mobil lah intinya disitu dan yang terakhir ada earth dot cyber nah itu adalah mengenai body kit kebanggaan kita dari earth gitu jadi ini kita mau langsung kebawah aja ini gue masih di ruangan baru bisa datang jadi langsung kebawah aja gimana kita liat mobilnya oke yuk kita kebawah ya guys jadi ini dia si VW Golf ya ini slitternya udah sampai poxy ya menurut kalian gimana boleh dibantu di komen kalian mumpung ini belum jadi nih kalian boleh komentar di bawah bang bagusnya mungkin ininya agak tinggi gitu segini atau bang bagusnya ininya gak usah pakai atau rata aja itu boleh komentar aja di bawah menurut kalian gimana bantu kami juga dalam mendesain si VW Golf ini dia punya slitter begini dan bagaimana menurut kalian kan banyak kan kalau orang punya golf TSI nah mereka pasti uploadnya body kitnya ke latar-lata ya uploadnya rata-lata ke yang R punya gitu kan jadi ini kita mau bikin gimana caranya si VW Golf TSI tanpa merubah bumper hanya menepahkan splitter atlet on dia sudah ganteng gak kalah sama si bolvarnya jadi menurut kalian gimana modelnya boleh dibantu di komen sebelum kita masuk ke knopetnya kita bahas mungkin splitternya dulu sedikit kali ya dan ini tetap di bagian sampingnya seperti ini oke di udung anaknya ada semacam apa ya sharp apa itu ya pokoknya itulah ya pokoknya itu gak boleh gue masukin jadi pokoknya ada gitunya jadi kalian boleh bantu komen gimana benteng enggak dan ya kita langsung masuk ke proses pemasangan kenapa potnya aja ya jadi ini akan dibuat double hexoles sekalian kiri dua-dua gitulah jadi jalurnya kita akan pecah jadi satu membuka jadi dua gitu dan semuanya kita menggunakan material stainless steel cuma diinjapan maksudnya jadi mobil Eropa akan peterlian sejepat gitu nah ini udah mulai buat kepotokan jadi kita langsung matok aja keurian-uriannya gimana dan kalau kita mau ngetil lagi kalian buat buat subscribe juga subscribe-subscribe yuk kenal sekarang masuk ke videonya aja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya ini guys jadi udah bagiannya udah pasang jadi ini tinggal bagian tailpipe aja ini lagi dipasin sama si diffusor yang kita custom juga ini nanti belum kita bentuk dengan sempurna ini diffusor jadi makannya saitun terus nah ini kita lagi bikin buat moldingnya buat ukur ya nah seperti ini nah jadi nanti kita tinggal cetak dari ukuran ini aja gitu ini jangan lupa kelompoknya by earth ya ini tailpipe juga dijual bisa kalian kapa-kapa boleh DM Instagramnya ada disini disini nih sekarang boleh DM aja jadi itu prosesnya begitu sekarang mau dilanjut lagi sekarang nanti kita test soundnya gimana ya apakah dia bisa berabak atau enggak terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati selamat 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 menikmati